Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Hak Kordia Tahun 2021 secara virtual dari kantor Merah Putih Gubernur Sulbar. Peringatan Hak Kordia tahun ini mengusung tema, Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberatasan Korupsi Kuningan Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Yoko Widodo. Presiden Jokowi mengatakan dalam serbuah survei nasional pada bulan November tahun 2021, masyarakat menempatkan pemberatasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Disampaikan, korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Ketua KPK RI, Firly Bahuri menyebutkan pihaknya sudah mengeluarkan sebanyak 109 surat perintah penyedikan sepanjang tahun 2021. Jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa. Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyedikan 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang bersama telah melakukan penyedikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK. Beberapa dan apabila tiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal dari permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pembatasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang. Askar Dinas Komimpopers melaporkan.